Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah bangku Sederhana saja ya rekan-rekan ya Menggunakan bahan untuk kakinya itu menggunakan hulu pejaringan Dan nanti untuk kakinya akan saya coba menggunakan sistem 3 kaki Dan untuk sambungan tengahnya menggunakan cara yang kemarin sudah kita tunjukkan di video sebelumnya Nah ini nanti untuk bagian atasnya kita pakai multiplex saja Nanti bangkunya ini minimalis sehingga dapat kita gunakan di rumah ataupun di kafe juga cocok Oke rekan-rekan langsung saja kita mulai videonya untuk membuat bangku sederhana dari hulu pejaringan Baiklah rekan-rekan, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini Ini yang pertama saya menggunakan hulu pejaringan Ini tebalnya 0,3 mm ya rekan-rekan Dimensinya 4x4 Kemudian saya menggunakan kaki karet untuk besi hulu Ini ukurannya 3x3 cm Bisa dibeli di toko online ya Kemudian untuk paku rivetnya saya menggunakan yang besar yaitu 4 mm untuk diameternya Yang terakhir saya menggunakan papan multiplex untuk bagian atasnya Nanti menggunakan tebal 18 mm Baik rekan-rekan langsung saja kita akan mulai Kita akan potong untuk bahan hulu pejaringannya Ini kita ukur adalah 41 cm Nanti untuk ketinggiannya Yang akan kita potong ini adalah bagian kakinya Kemudian kita garis menyiku Ini mengelilingi dari setiap sisinya Kemudian langsung kita potong menggunakan gerinda tangan seperti ini Menggunakan mata potong cutting wheel Dan tebalnya 1 mm Baik langsung saja kita potong ya rekan-rekan ya Kita potong sampai di setiap sisinya terputuk Oke dan ini saya sudah memotong sebanyak 3 batang Karena nanti untuk kakinya jumlahnya adalah 3 Selanjutnya langsung akan kita kerjakan saja Kita akan buat pola Ini saya akan contohkan salah satu saja disini ya Kita akan buat coakan di bagian lipatan dari hulunya Kita ukur dari posisi paling tepi disini adalah 10 cm Kemudian kita garis menyiku Selanjutnya kita tambah 3 cm Kita garis juga Jadi nanti untuk buat coakan bagian bawahnya ya 3 cm Kemudian bagian sisi tepi kanak kiri Ini kita ukur 3 cm Oke seperti ini bagian kiri dan bagian tengahnya Selanjutnya langsung kita buat untuk coakannya Menggunakan gerindah tangan Kita potong menyilang seperti ini Oke seperti ini ya rekan-rekan ya Untuk potongannya menyilang Kemudian langsung kita buka untuk sisa potongannya Kita tekuk ke arah luar semuanya ya Jadi nanti untuk sudutnya adalah 90 derajat ke arah luar Kemudian untuk bagian yang lancip ini kita potong Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Selanjutnya ini kita akan buat pola di bagian ujung Ini kita potong bagian pojoknya 3 cm Kemudian kita tekuk keluar Dan kita potong sedikit Kemudian pojoknya kita hilangkan Supaya lebih rapi Hasilnya seperti ini untuk bagian atasnya Jadi ini sudah rapi ya Ini untuk coakan bagian tengahnya Ini saya sudah kerjakan Di semua Bahan kakinya ya rekan-rekan ya Totalnya ada 3 Sekarang kita akan lanjutkan Untuk pembuatan palang tengah ya Untuk palang tengah ini Saya ukur 24 cm Seperti ini kita garis dulu Mengelilingi dari hulunya Dan selanjutnya langsung kita potong Menggunakan gerinda tangan Menggunakan mata cutting wheel Oke seperti ini rekan-rekan ya Saya sudah memotong sebanyak 6 batang Dan ini akan kita kerjakan Jadi ini ada 6 ya totalnya ya Jadi nanti yang 3 3 ini nanti untuk bagian bawah Dan 3 untuk bagian atas Kita akan kerjakan untuk polanya ya Saya akan contohkan Kita akan buat pola di bagian samping 9 cm Dan coakannya panjangnya adalah 3,75 cm Jadi langsung kita garis saja seperti ini Oke setelah itu langsung kita akan potong Menyilang seperti tadi ya rekan-rekan ya Kita potong dari bagian pojok ke pojok Untuk garisnya Selanjutnya kita potong juga untuk sisi kanan Kemudian sisanya kita lipat ke dalam Untuk sisi kiri kanan Ini kita lipat ke bagian dalam Supaya rapi Dan untuk bagian sebelah kiri kita buka Sudutnya 60 derajat kita potong pojoknya Hasilnya seperti ini ya Untuk coakannya sudah rapi Dan ini saya sudah kerjakan Di semua Bahan untuk palangnya Jadi untuk bawah ini ada 3 Kita sudah buat semua untuk polanya Sekarang tinggal kita akan gabungkan ya rekan-rekan ya Untuk menggabungkannya Gampang ini tinggal kita masukkan saja untuk bagian ujungnya disini Ini kita masukkan saja seperti ini Gak usah sampai mentok dulu Kemudian kita ambil satu lagi Kita masukkan di ujung selanjutnya Kemudian nanti akan bertemu di bagian terakhir seperti ini Setelah sudah tinggal kita kencangkan Kita rapatkan seperti ini Oke Kalau sudah pas dan sudah rapat Sekarang tinggal kita akan pasang paku rivet Untuk pemasangan paku rivet Kita menggunakan mata bur 4,5 mm Kemudian kita pasang di mesin bur kotlas seperti ini Dan langsung kita lakukan pengeburan di bagian sambungannya Kemudian langsung kita paku rivet Menggunakan mesin rivet kotlas Buat rekan-rekan yang tidak punya mesin rivet kotlas Rekan-rekan bisa menggunakan juga untuk tang rivet ya Hasilnya seperti ini untuk bagian atas Kemudian untuk bagian bawah Jangan lupa kita paku rivet juga sebanyak 3 Nah seperti ini kita paku rivet semuanya Di bagian sambungannya Kemudian dari bagian samping sambungannya Juga kita paku rivet Seperti ini rekan-rekan ya Ini bagian bawah Kemudian ini bagian atas kita paku rivet Dan bagian samping juga kita paku rivet Jadi rapi dan kuat Ini saya sudah buat sebanyak 2 ya rekan-rekan ya Untuk atas dan bawah Sekarang tinggal kita gabungkan dengan bagian kakinya ya Tinggal kita masukkan saja untuk bagian bawahnya Di sini untuk kakinya Ada 3 kaki tinggal kita masukkan seperti ini ya rekan-rekan ya Di bagian paling tengahnya kita masukkan Sampai mentok untuk posisi gabungannya Kemudian untuk bagian atas tinggal kita masukkan di coakan atas seperti ini Jadi tidak terlalu sulit ya untuk menggabungkannya Oke seperti ini rekan-rekan ya Tinggal kita paku rivet di bagian sambungannya semuanya ya Ini lumayan banyak untuk rivetnya Jadi kita paku rivet di setiap pertemuannya seperti ini Masih menggunakan paku rivet dengan ukuran 4 mm Dan untuk bagian bawahnya Untuk bagian kakinya kita double ya Untuk paku rivetnya supaya nanti kursinya lebih kuat dan tidak goyang Ini untuk bagian atas kita paku rivet untuk sambungan tekukan dalam Kemudian untuk bagian bawah juga kita paku rivet pas tekukannya ini Oke selanjutnya untuk bagian atasnya Ini kita bur sampai tembus ya rekan-rekan ya Menggunakan matabur 4,5 mm Nanti tujuannya untuk jalur penyekrupan Oke seperti ini kita bur sampai tembus Dan ini sudah selesai ya Untuk pembuatan bagian rangka kakinya Ini untuk rivetnya juga sudah rapi Sekarang kita akan ukur ya rekan-rekan ya Jari-jari dari bagian atasnya Ini saya potong untuk multiplexnya Untuk pembuatan bagian atas Ini kita potong menggunakan circular so cordless Selanjutnya langsung ini saya sudah buat Ukurannya 41 x 41 cm Baik sekarang kita gabungkan ya Untuk dua papan multiplex ini Supaya nanti terlihat tebal Kemudian kita cari untuk titik tengahnya Untuk titik tengah dari gabungan papan ini ya Selanjutnya menggunakan jangka seperti ini Ini jangka juga buatan sendiri ya rekan-rekan ya Tinggal kita ukur Untuk jari-jarinya adalah 20 cm Berarti untuk diameter totalnya adalah 40 cm Oke selanjutnya tinggal kita potong Untuk garis melengkung tadi menggunakan gergaji jigsaw ya Supaya lebih simple Sebenarnya bisa menggunakan gergaji benzo ya Tapi lebih suka menggunakan jigsaw seperti ini ya Lebih cepat Untuk fleksibilitasnya juga lebih enak sih Menggunakan jigsaw seperti ini Oke rekan-rekan ini sudah selesai untuk memotongan lingkarannya Selanjutnya tinggal kita akan buat Di bagian atasnya disini Kita akan trimmer menggunakan mata bedding bit Seperti ini yang besar Nah setelah kita trimmer ya Nah seperti ini Jadi untuk bagian sudut atasnya Nanti tidak siku Jadi nanti lebih melengkung Jadi akan lebih rapi ya Dan saat kita duduki juga akan lebih nyaman ya Daripada menyiku nanti Kurang nyaman saat kita duduki Selanjutnya tinggal kita Amplas sampai halus Menggunakan mesin sender juga bisa Menggunakan amplas manual pun bisa ya rekan-rekan ya Oke seperti ini rekan-rekan ya Untuk hasil akhirnya Untuk bagian atasnya Dari kursi yang kita buat Atau bangku Sudah halus Sekarang tinggal kita balik seperti ini Rangkaannya tinggal kita pasang Untuk dari tengah segitiganya ini Nanti posisinya pas di bagian senter dari kayunya Kemudian tinggal kita skrup Menggunakan skrup yang panjang 5 cm seperti ini Oke Untuk lubangnya tadi sudah kita buat ya Sebelumnya ya Sudah kita bor terlebih dahulu Jadi untuk penyekrupan ini akan lebih mudah Oke seperti ini rekan-rekan ya Sekarang tinggal kita pasang untuk kaki karetnya Supaya nanti tidak merusak dari keramik ataupun lantai ya Saat kita geser-geser dan tidak berbunyi juga Jika menggunakan kaki karet seperti ini Kaki karet seperti ini bisa dibeli di toko online ya Rekan-rekan ya Sudah banyak banget yang jual model seperti ini Oke rekan-rekan sudah jadi Sekarang tinggal kita balik seperti ini ya Sudah halus Sudah rapi Dan sekarang tinggal kita coba ya Nah Kita taruh seperti ini Dan langsung kita duduki rekan-rekan Nah oke Berat saya 80 kg lebih ya 82 kg Dan ini juga tidak goyang untuk kursinya Ini saya geser-geser juga tidak goyang Jadi aman Kemudian kalau kita berdiri di atasnya Juga kuat rekan-rekan ya Tidak meleot dan tidak goyang untuk kaki dari hulu bajaringannya Oke rekan-rekan ya Yang jadi kunci dari hulu bajaringan ini adalah Tebalnya harus di atas 0,3 mm ya Jangan menggunakan yang terlalu tipis Supaya hasilnya kuat Jadi untuk menopang duduk juga bagus Dan tidak goyang Seperti ini rekan-rekan ya Untuk proyek kita kali ini Semoga dapat bermanfaat Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton Untuk ukurannya rekan-rekan bisa sesuaikan saja Dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa tetap bantu channel ini Untuk lebih maju lagi dengan cara subscribe Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton